Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di 2R Channel jadi vlog kali ini tuh aku mau menceritakan tentang dari awal aku kehamilan kehamilan pertama aku, kedua dan kehamilan ketiga aku yang sekarang mau tau cerita selengkapnya ikutin terus ya guys Juni, cuma aku lupa tanggalnya berapa pokoknya Juni 2020 tuh kayaknya akhir atau akhir sepertinya nah disitu aku emang udah sempet telat telat berapa hari ya, 9 hari nah disitu juga dokternya sampe bingung juga kan terus aku tanya dong, gapapa kan ya dok normal gitu karena aku juga gak ngerti juga terus dokternya cuma bilang ya berdoa aja, bismillah istirahat yang cukup gitu doang kan istirahat yang cukup bismillah sih gapapa katanya kita lihat perkembangannya seminggu lagi gitu udah tuh aku pulang dikasih obat seminggunya aku balik lagi dan alhamdulillah itu langsung garis duanya terang banget guys terang banget, aku harusnya itu seneng banget ya ya ampun, aku masih dikasih kepercayaan nih sama Allah gitu ya udah aku langsung walaupun aku bersyukur banget bersyukur lah ya namanya kita hamil lagi ya dikasih rejeki jadi kita pasti seneng lah tapi guys disitu aku diuji lagi sama Allah aku di kehamilan kedua juga keguguran lagi keguguran lagi itu ceritanya sebenernya singkat banget singkat banget aku tespek waktu hari selasa kalau gak salah aku tespek hari selasa disitu aku telat berobatnya aku seminggunya aku seminggunya berobat kan berobat sih kontrol maksudnya kontrol kehamilan aku kontrol nah di pas sebelum kontrol itu aku udah ngeluarin ini bukan flag lagi tapi ini kayak darah darah tapi masih pink-pink gitu masih pink-pink gitu nah disitu aku langsung dek hati aku langsung beda aduh ini kenapa lagi terus disitu aku langsung sedih mengsedih guys habis itu aku langsung sedih karena aku pake tisu kan aku setiap aku buang air kecil aku pake tisu jadi kan keliatan gitu itu pas sepagi pagi waktu hari sabtu ya gue ngerti itu hari sabtu sabtu pagi dan malemnya itu udah warna merah paginya itu kan masih pink jadi malemnya itu udah warna merah terus itu aku rasanya tuh pengen buang air kecil air kecil pengen buang air kecil itu bisa ada kali setiap berapa menit ya 5 menit 5 menit sekali tuh aku kayak pengen buang air kecil terus ya mungkin aku disitu masih positif kan ah wajar kali namanya waktu apa sih awal kehamilan kan tapi aku disitu juga ngerasanya kayak udah beda gitu udah beda nah disitu aku langsung ya langsung ya langsung solawatan langsung ya aku baca-baca surat-surat atau apalah gitu aku masih berharap itu gak kenapa-napa gitu tapi ya kalau berkehendak lain lagi dikasih ujian lagi pas hari senin senin siang ya senin siang kalau gak salah disitu aku ngerasa kayak bener-bener ada yang keluar kayak bener-bener ada yang keluar aduh aku udah udah sedih banget aku langsung ke kamar mandi langsung ke kamar mandi dan aku lihat di si dia aku tuh bener-bener kantong kantong segede gini kalau gak salah kantong dan itu aku langsung nangis nangis sejadi-jadinya itu langsung nangis nah kebetulan itu suami lagi ada di rumah kan karena WFH jadinya yaudah aku langsung nangis abis nangis itu langsung dibawa ke dokter yang itu lagi yang pertama aku hamil itu langsung dibawa dan ternyata emang bener-bener itu kantong kehamilan dan yaudah aku jadinya tanpa dikuretan apa-apa itu udah keluar sendiri jadi gugur sendiri gitu guys nah disitu aku gak dikasih eh cuma dikasih obat apa sih biar darahnya gak keluar terus tuh kayak kayak apa ya kayak ada penambah darah juga tapi ada biar gak ngeluarin darah gitu loh guys yaudah disitu aku aku ya sedih banget guys dua kali aku merasakan seperti itu dan aku ya kalau dibilang stress ya stress ya pastilah merasakan apalagi ya banyak omongan-omongan yang gak enak kayak banyak lah pokoknya kayak banyak kandungannya lemah kali gini-gini gitu-gitu nah ya sudah lah yaudah aku disitu ya mau buah happy juga mau buah happy juga masih sedih masih yaudahlah dan itu aku sepertinya udah masuk sekitar sekitar berapa ya sekitar berapa minggu ya 4 minggu 4 minggu 5 minggu kayaknya itu kok hitungannya kayaknya sepertinya itu udah 5 mingguan karena pas aku test pack test pack itu telat sehari telat sehari aku langsung test pack garis 2 dan seminggunya itu aku merasakan dia gugur sendiri gitu guys nah disitu yaudah aku langsung apa ya sedih guys kalau ingat yaudahlah aku ikhlaskan saja ya mungkin Allah juga lebih sayang maksudnya yaudah tujuan juga buat diriku tuh ya aku harus intropeksi juga sih apa sih yang salah dari diriku gitu jadi disitu yaudah aku abaikan omong-omongan orang yang bilang kandunganku lemah yang ginilah gitulah pokoknya yaudahlah disitu aku coba menghibur diri aku mengikhlaskan sudah terjadi nah jadi di di kehamilan yang kedua aku ini karena aku awal hamil itu aku dikuret aku telat dapet obat penguat tuh guys nah jadi kalau ada bunda-bunda di luar sana yang pernah mengalami seperti diriku kayak udah pertama kali dikuret nah itu tuh kehamilan keduanya itu harus dapet obat penguat langsung gitu jadi kalau aku itu telat dapet obat penguatnya jadi ya si dedeknya ini jadinya gak kuat di dalam rahimku ini gitu loh guys jadi ya kita sekedar sharing aja ya guys jadi kalau misalkan ada bunda-bunda di luar sana yang juga pernah merasakan seperti diriku coba di komen ya kita sharing sharing ini pengalaman diriku nah lanjut guys jadi itu aku keguguran kedua itu di bulan Januari Januari disitu aku selang berapa ya Januari Februari nah selang sebulan aja guys selang sebulan selang sebulan itu Alhamdulillahnya aku dikasih kepercayaan lagi sama Allah aku hamil yang ketiga aku hamil yang ketiga kali dan ini dedeknya gak keliatan tapi udah hamil yang ketiga kali nah disitu nah aku mau sharing tentang kehamilan aku ini yang aku bilang tadi di pertama itu ya banyak yang di tiktok banyak yang komen promilnya apa bun gitu terus telatnya berapa hari gitu nah jadi karena disitu aku keguguran dua kali aku disaranin sama ibuku disaranin suruh kalau kalau masih di daerah apa sih si daerah itu kan kayak masih percaya tentang urut-urut gitu kan nah aku diurut lah guys diurut dinaikin peranakanku gitu jadi katanya aku ini kayaknya peranakannya udah terlalu turun terlalu turun jadi aku diurut lah aku diurut sama ibu urut ibu urut itu ya tetangga ku juga sih dulu jadi dia tuh emang ngerti tentang gituan juga jadi aku diurut katanya bener katanya ya peranakanku tuh bener-bener udah turun banget turun banget gitu turun banget jadinya ditekin dibenerin gitu biar rahimnya tuh pas lagi di tempatnya ya aku nurut-nurut aja sih maksudnya aku sama ibu aku urut-urut gitu yaudah tapi guys tau gak aku setelah diurut itu kan alhamdulillah tuh adik iparku kan abis itu melahirkan guys melahirkan aku tuh disitu sempat jalan ke Subang Pemanukan itu naik motor guys naik motor ya tau sendiri kan dari dari Jakarta ke Pemanukan tuh berapa jam ya aku biasa aja ya aku seneng lah maksudnya diajak jalan jauh tuh nah udah pulang dari situ kan kata ibu urutnya juga kalau misalkan nanti head lagi urut lagi ya gitu kalau setelah head gitu nah pulang dari nengokin adik iparku ini setelah lahiran aku kan emang disitu lagi lagi head gitu guys jadi pas habis diurut selang berapa minggu itu aku head aku head nah aku tuh emang mikirnya kok head aku ya ini kok beda ya kayak cuma headnya sedikit terus nge-flag dan itu cuma 4 hari doang 4 hari doang cuma aku mikirnya ah masa sih masa cepat banget sih kalau hamil tuh gitu cuman gak terlalu mikir kesitu juga kalau itu tuh beneran hamil apa enggak cuman aneh aja gitu nah pas pulang dari pamanukan itu selang berapa hari aku diurut lagi kan karena emang udah selesai headnya aku diurut lagi sama ibu urut itu aku diurut lagi aku cerita oh aku headnya cuma 4 hari nih bu gitu gak apa-apa ya gak apa-apa kali ya gitu ah gak apa-apa itu mah gak apa-apa terus kata ibu urutnya juga bilangnya ah ini mah cepet katanya gitu besok juga udah isi lagi katanya ini mah peranakannya cepet katanya amin ya aku cuma bilang amin gitu yaudah aku diurut dinaikin lagi dikasih saran lagi tuh guys kalau abis diurut pokoknya itulah pokoknya harus bener-bener jaga dulu gitu dijaga dulu nah pas tanggal eh selang berapa ya selang 2 bulan bukan 1 bulan jadi lupa guys jadi aku head itu tanggal 25 Februari itu awal head itu awal head tanggal 25 Februari tanggal 20 tanggal berapa ya adikku lahiran tuh pokoknya akhir tanggal 28 eh tanggal 27 ya bih lupa pokoknya akhir-akhir Februari tuh nah di Maretnya itu aku urut lagi urut lagi sama ibu urut nah pas tanggal 2 eh nah setelah diurut itu aku udah selang seminggu diurut aku merasakan hal-hal yang aneh yang aneh itu kayak kayak pengen inilah pengen itulah gitu pokoknya kayak orang ngidam gitu guys kayak orang ngidam terus ngerasa deh kayak di perutnya beda deh kayaknya kayak ada sesuatu gitu kayaknya merasakan beda aja gitu beda dari biasanya nah pas tanggal sebelum tanggal 25 Maret itu sehari pokoknya tanggal 24 kalau gak salah tanggal 24nya itu hari Rabu Rabu eh Kamis Kamis ya kayaknya Kamis pokoknya tanggal 25 Maret iya tanggal 25 Maret itu hari Kamis aku tes eh aku telat apa enggak ya aku ngerasainya udah pokoknya antara hari Kamis sama hari Jumat aku tes pak aduh lupa pokoknya antara hari Kamis atau Jumat guys aku lupa aku disitu tes pak kayaknya sih telat sehari atau belum telat lupa telat sehari pokoknya aku telat sehari nah pagi-pagi aku tes pek nah disitu aku gak percaya maksudnya bukannya gak percaya sih garis dua cuma yang satunya tuh masih samar samarnya juga samar samar-samar mesti samar gak jelas gitu makanya aku disitu sampe aku WA WA ibu aku kakak aku gitu sampe bilang ke suami juga katanya sih itu hamil katanya itu udah hamil katanya emang telat berapa hari kayak telat sehari gitu nah disitu aku juga masih masih gak percayakan kayak antara seneng tapi takut kecewa lagi gitu takut kecewa tapi disitu aku seneng banget karena ya Allah mesti dikasih kepercayaan lagi sama Allah gitu woy aku bersyukur banget nah disitu hari ya kayak kolam selesai aku terlihat sehari pas hari Jumatnya itu kan tanggal 26 26 Maret jadi sabtunya itu aku langsung buru-buru ke dokter langsung buru-buru ke dokter aku tanya dong sama susternya ditanya sama susternya ditanya mau cek apa cek kehamilan gitu aku unjukin eh enggak aku cerita dulu tapi aku baru telat sehari nih sus gitu ini beneran hamil atau enggak ya gitu terus susternya ini dong tanya buat tespeknya enggak bu gitu emang itunya aku foto kan tespek itu aku foto di hp jadi aku kasih unjuk kata susternya oh ini mah udah kata gitu udah hamil ya Allah aku seneng banget kan disitu seneng banget guys nah situ emang ditanya kan ini hamilan yang keberapa gitu yang ditanya hamilan yang tiga karena yang kedua itu emang udah keguguran keguguran dua kali oh yang kemarin ya gitu mungkin susternya juga masih inget gitu jadinya yaudah langsung disuruh masuk periksa si dokternya si dokter aja juga kaget kan cepet ya gitu cepet ya ya alhamdulillah gitu alhamdulillah banget karena gak nyangka-nyangka juga sih cuma selang dua bulan doang dua bulan doang makanya aku bersyukur banget sih nah disitu yaudah aku langsung nunggu disuruh bed rest dikasih obat penguat pokoknya intinya obat penguat lagi vitamin dan lain-lain semacamnya pokoknya banyak obatnya nah gak udah aku sama suami juga gak boleh ngapa-ngapain gak boleh ya pokoknya harus bener-bener istirahat dijaga pokoknya dijaga banget guys karena sekarang tuh bener-bener dijaga karena ya emang karena banyak juga kan yang di luar sana bunda-bunda yang mengharapkan gitu ya apalagi aku aku kan juga pengen banget lah pokoknya punya anak gitu nah jadi gitu guys jadi aku hamil yang ketiga ini sekarang udah masuk jalan tujuh bulan alhamdulillah nah kalau ada yang nanya promil ya sebenernya aku gak promil jadi aku pas setelah keguguran yang kedua itu ya aku cuma diurut aja diurut sama paling minum-minum gak minum sih ya paling susu atau energen gitu aja karena kan banyak juga yang bilang mbakku juga nyaranin katanya coba minum-minum apa energen sari kacang hijau katanya itu bagus kan untuk promil juga katanya cuma ya ya aku kadang aku ikutin juga sih aku beli cuma gak gak sering aku minum paling cuma berapa kali aja gitu aku gak sampe emang ada niat tuh pengen promil yang di online-online gitu guys itu emang udah niat banget di hamilan yang ketiga ini tuh pengen ah pengen promil aja gitu udah bilang suami juga gitu tapi alhamdulillahnya pas sebelum ikut promil gitu juga udah dikasih lagi sama Allah jadi ya kita harus bersyukur gitu guys nah jadi sekarang aku udah masuk 7 masuk jalan 7 bulan dan minta doainya aja ya guys semoga jadi utuhnya sehat-sehat terus dimudahkan dan dilancarkan sampai persalinan gitu itu sekedar cerita pengalamanku sharing ya guys nah jadi gitu aja guys cerita vlog untuk sekarang kalau video ini bermanfaat untuk bunda-bunda di luar sana atau kakak-kakak di subscribe ya guys di like kalau bisa di komen guys sharing kita sharing aja kita sekedar sharing sharing oke di share sebanyak-banyaknya ya guys untuk ngasih informasi ke teman-teman yang lainnya jadi gitu aja cerita dari aku saran dari aku tentang kehamilan gitu terima kasih banyak daaah selamat menikmati